Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 151 sampai 152. Di bawah ini adalah beberapa interaksi tanya-jawab, question and answer itu adalah tanya-jawab yang berhubungan ke percakapan di atas. Nah, percakapan yang mana? Di halaman 147 dan 148. Nah, ini dia. Jadi berhubungan dengan halaman tersebut. Nah, berperanlah pembicara, bermain peran, ucapkan kalimat-kalimat si pembicara secara keras, jelas, dan benar. Pertama, ucapkan setelah saya mengucapkannya. Artinya, sang guru ini ya, mengucapkannya setelah itu kamu ucapkan. Nah, berikut percakapan pertama. Sudah berapa kali kamu mengunjungi Panti Asuhan? Panti Asuhan 5 kali. Saya pergi ke sana 3 kali tahun kemarin, di bulan Januari, Agustus, dan Oktober. Tahun ini, saya telah ke sana 2 kali. Saya pergi ke sana di bulan Januari dan Minggu kemarin. Percakapan kedua. Kamu telah datang atau mengunjungi Panti Asuhan 5 kali. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya hanya mengikuti orang tua saya. Mereka adalah donatur tetap. Regular donors ini adalah donatur tetap ke Panti Asuhan. Mereka telah menyumbang banyak uang, benda-benda, dan hadiah-hadiah untuk rumah yatim atau Panti Asuhan tersebut. Tahun lalu, mereka menyumbang sebuah papan tulis dan lima kamus Inggris Indonesia. Percakapan ketiga. Riri, sudah berapa lama kamu tinggal di Panti Asuhan? Sekitar 6 tahun. Saya datang ke sini di tahun 2008. Percakapan keempat. Pernahkah kamu berbicara ke setiap anak di Panti Asuhan? Tidak. Saya hanya berbicara ke beberapa orang saja. Saya telah berbicara ke Riri 3 kali. Tetapi tidak terlalu dekat atau tidak terlalu personal. Percakapan kelima. Kenapa kamu tidak pernah bercakap-cakap dengan Riri secara personal? Saya tidak punya kesempatan. Dan terakhir, dia sangat, dia telah sangat sibuk. Percakapan ke-6. Kenapa kebanyakan dari kita tidak pernah mengunjungi Panti Asuhan? Karena kita tidak pernah memiliki sebuah program untuk dilakukan di Panti Asuhan. Percakapan ke-7. Apa yang saudara perempuan kamu lakukan di Panti Asuhan? Dia mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis. Percakapan ke-8. Apakah teman-teman kamu berencana untuk pergi ke Panti Asuhan? Belum tentu. Not really ini artinya belum tentu. Tapi kami telah mendiskusikannya. Nah, itulah terjemahan dari halaman 151 sampai 152. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.